Masih belum kenyang juga? Tenang, masih ada kok roti yang lagi ngehitsa antero tanah air? Roti pelangi. Isinya ada keju mozzarella warna-warni yang bikin hati meleleh. Sedap! Tapi kenapa keju mozzarella bisa meleleh ya, Fems? Ternyata proses pemanasan keju bisa mengikat protein yang terkandung di dalamnya. Kemudian ikatan protein terlepas dan membentuk serabut lumer saat ditarik. Jadi kayak karet deh. Oh iya, keju mozzarella umumnya berasal dari susu kerbau, Fems. Kandungan protein yang lebih tinggi dari jenis susu lainnya bisa membuat keju gampang meleleh. Kayak hatiku yang meleleh saat lihat senyum kamu. Ahai! Kalau warna-warni keju berasal dari tambahan sayur dan buah-buahan, Fems. Wah, jadi makin sehat untuk dikonsumsi dong. For your info nih, untuk melelehkan keju mozzarella gak boleh sembarangan loh, Fems. Keju harus dipanaskan dalam oven dengan suhu kurang dari 100 derajat Celcius. Kalau enggak, keju malah berubah warna kecoklatan dan gosong. Kalau keju udah meleleh, tinggal panggang rotinya aja, Fems. Oles dengan mentega pada seluruh bagian roti agar rasanya lebih gurih. Panggang sekitar 5 menit deh. Kalau udah matang, sajikan. Fems, satu roti keju pelangi ini harganya 35 ribu rupiah. Cukup mahal ya, tapi sebanding kok sama rasa yang enak. Cita rasanya oke punya. Mantul! Mantap betul! Keheran deh, Fems. Dalam sehari, roti kuma bisa terjual sampai 150 porsi. Sekarang, roti ini juga udah dijual di berbagai kota loh. Ada di Bandung, Cirebon, dan Tanggerang.